7 Fakta Film Satria Bergitar Penulis Nur MN Jangan lupa like dan subscribe di channel youtube Ridonur Abdi Rompal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Ridonur Abdi Kali ini kita akan membahas 7 fakta tentang film Satria Bergitar Nah kita simak apa saja fakta-fakta tersebut Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan Fakta pertama Satria Gitar Bertua Awalnya film ini berjudul Satria Gitar Bertua Namun ketika Roma Irama menjalani syuting di Parang Tritis Yogyakarta Datang seorang penggemar yang juga merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Yogyakarta Memberikan surat yang berisi tentang keberatan atas judul Satria Gitar Bertua Mahasiswa itu menganggap bahwa pemberian judul Satria Gitar Bertua adalah mengkultuskan atau mensakralkan benda mati Roma Irama mengucapkan terima kasih atas teguran mahasiswa tadi dan mengganti judulnya dari Satria Gitar Bertua menjadi Satria Bergitar Fakta kedua Film termahal di zamannya Menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah Film ini merupakan film termahal di era 80-an Karena rata-rata film nasional saat itu paling besar menghabiskan 150-250 juta Film ini menghabiskan biaya besar karena menggunakan puluhan ekor kuda dan ratusan pemain sebagai pendukung adegan kolosal di film ini Selain itu biaya pembuatan properti dan kostum juga menghabiskan biaya yang sangat besar Selesai syuting Roma Irama menyumbangkan kostum dan properti itu ke sinematik Indonesia Namun karena perawatan yang kurang akhirnya properti dan kostum itu musnah karena dimakan usia Fakta ketiga Film Indonesia pertama yang menggunakan teknologi Dolby Stereo Salah satu yang menyebabkan film ini berbiaya besar karena Roma Irama Bersih keras agar film ini dilengkapi dengan teknologi Dolby Stereo yang langsung diproses di Australia Ini adalah kali pertama film nasional menggunakan teknologi asal Australia Karena sebelumnya film Indonesia biasanya diproses di Jepang ataupun Hong Kong Sayangnya penggunaan tata suara Dolby Stereo Digital tidak bisa dinikmati oleh para penggemar Roma Irama Yang menikmatinya di bioskop-bioskop kelas menengah ataupun kelas bawah Karena untuk menerima kedahsyatan dari tata suara Dolby Digital Bioskop-bioskop itu juga harus dilengkapi dengan audio yang memadai dan sesuai dengan teknologi itu Sayangnya hanya sebagian kecil saja Bioskop yang menunjang fasilitas audio Dolby Digital Terutama di bioskop kelas atas di sekitar kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya Alhasil penggunaan Dolby Stereo Digital terasa hanya untuk menunjukkan eksistensi Roma Irama saja Agar membuat filmnya lebih berkelas ketika diputar di bioskop-bioskop kelas atas Dalam sebuah wawancara dengan media Roma Irama pun mengakui hal tersebut Ketika saya membuat film Satria Bergitar Dengan biaya yang sangat besar dan kolosal Ratusan figuran, puluhan ekor kuda Itu tidak dalam ambisi saya untuk meraih penikmat dari kalangan The Haves Saya hanya ingin menunjukkan Inilah kami dari kalangan Not Haves Bisa membuat sajian yang biasa dibuat kalangan The Haves Saya tegaskan bahwa yang saya bawa ini singkong Sah-sah saja singkong itu dibungkus roti atau mentega Silahkan saja mengumpamakan dangdut ini adalah tempe Pertanyaan saya, siapa yang tidak makan tempe? Bagi kalangan bawah, tempe memang sudah menjadi makanan sehari-hari Tapi bagi kalangan atas, walaupun dia sudah makan keju, roti Tapi sekali dia juga akan mencari tempe Saya tidak merasa rendah diri Bila dikatakan dangdut musik kalangan menengah ke bawah Lahung masyarakat Indonesia ini Yang paling banyak adalah kalangan menengah ke bawah kok Begitu ujar Roma Irama dalam sebuah wawancara Fakta keempat Satu-satunya film Roma Irama Yang musiknya digarap oleh Idris Sardi Dalam film-filmnya Roma Irama kerap merangkap sebagai pemain Penulis sikenario Bahkan ilustrasi musik Namun pada film Satria Bergitar Musiknya dipercayakan kepada violis ternama Yaitu Idris Sardi Hal ini pula yang membuat biaya Film ini menjadi mahal Karena Idris Sardi merupakan pemain violis Yang mahal pada saat itu Dua seniman besar yang berbeda aliran musik itu pun berpadu dalam film ini Hal ini juga yang membuat biaya menjadi besar Doahkan kerap terjadi perdebatan sengit Kalah menyusun ilustrasi musik pada film ini Fakta kelima Debut pertama Nur Halima Album soundtrack film Satria Bergitar Berisikan empat lagu baru Di antaranya Misteri Cinta Bersatulah Pesona Dan Musyafir Dan khusus untuk lagu Pesona Roma Irama berduet dengan penyanyi pendatang baru Yaitu Nur Halima Penyanyi ini menggantikan Rita Sugiyarto Meskipun hanya mengisi satu lagu saja Namun proses rekaman lagu itu memakan waktu 24 jam Bahkan disertai isak tangis karena kerasnya Didikan dari Raja Dangdut Roma Irama Namun hasilnya sangat memuaskan Lagu yang memiliki syair yang sangat puitis ini Sangat cocok dibawakan oleh Nur Halima Yang memiliki karakter vokal sendu Fakta keenam Roma Irama alami kecelakaan Ketika tengah sibuk melakukan syuting di daerah Cimahi Jawa Barat Roma Irama mendadak harus kembali ke Jakarta Karena ada urusan yang sangat penting Laganya Haji Umar yang merupakan supir pribadi Roma Irama Yang selama ini setia mendampingi beliau Telah berada di Jakarta terlebih dahulu Sehingga Roma Irama terpaksa harus mengemudikan kendaraannya sendiri Kalang tidak dapat dicegah Ketika berusaha melewati sebuah truk di kawasan puncak Roma Irama tidak bisa mengendalikan kendaraannya Sehingga mobilnya terhempas ke jurang Namun berkat perlindungan Allah SWT Roma Irama selamat tanpa terluka sedikit pun Meski mobilnya remuk karena terhempas ke dalam jurang yang cukup dalam Maut, jodoh dan rejeki adalah rahasia Allah yang tidak dapat diterka oleh siapapun Kasus ini baru ramai terkuak oleh media Setelah satu tahun mereka menikah Dalam film-filmnya Hal ini pun diketahui setelah adanya gugatan cerai dari Veronica Istri Roma Irama Karena adanya pernikahan itu Nah teman-teman berikut ulasan Yang ditulis oleh Nur MN Salah satu pegiat media sosial Dari Soneta Mania Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya di channel Ridho Nur Abdi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh